Al-Jabbar, Provinsi Jawa Barat Jumat 30 Desember 2022, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meresmikan penggunaan Masjid Raya Al-Jabbar. Masjid yang disebut sebagai Masjid Rapung karena berada di tengah dana buatan ini merupakan masjid terbesar di Jawa Barat. Mari kita kenali lebih jauh fakta dan data menarik seputar masjid ini. Ini adalah pemandangan Masjid Al-Jabbar dari kejauhan jika kita datang dari arah Gelora Bandung, Loltan Api. Beginilah pemandangan halaman luar masjid pada hari peresmian 30 Desember 2022. Kami datang ke sini untuk melihat peresmian sekaligus menunaikan sholat Jumat pertama di masjid ini. Sekaligus sholat Jumat terakhir di tahun 2022. Inilah masjid raya yang digadang-gadang akan mendampingi gedung sate sebagai ikon kota Bandung. Di dalam tengah berlangsung sambutan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebelum meresmikan penggunaan masjid. Mari kita lihat eksterior dan interior dan bagian-bagiannya. Kawasan masjid Al-Jabbar mencakup lahan seluas 25,8 hektare. Bangunan masjid menempati lahan 2,9 hektare dan danau 6,9 hektare. Lahan paling luas dipergunakan untuk pelasa, parkir, dan area hijau yaitu seluas 11,2 hektare. Masjid berbentuk persegi empat dan di tiap sudutnya berdiri menjulang menara dengan ketinggian tertinggi 99 meter. Fasad masjid Al-Jabbar terbuat dari kaca yang tersusun menyerupai sisik ikan dengan jumlah 6.136 lembar. Dimensi masjid adalah 99 x 99 meter dan dibangun tanpa tiang penyanggah. Terdapat ornamen yang mirip dengan gedung sate yaitu penangkal petir yang terletak di puncak bangunan. Penangkal petir ini menyerupai tusuk sate yang merupakan identitas khas gedung sate. Danau buatan ini dirancang untuk memenuhi air baku kota Bandung yang setara dengan 15 meter kubik per detik. Danau juga akan digunakan untuk fungsi sosial dan sebagai sarana wisata bagi masyarakat yang datang. Menurut Ridwan Kamil dalam sambutannya ke depan di danau ini akan tersedia perahu-perahu wisata layaknya di kota Venezia, Itali. Masjid ini mulai dibangun tahun 2017. Peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan oleh gubernur Jawa Barat saat itu yaitu Ahmad Hariawan yang didampingi wakil gubernur Deddy Miswar. Masjid dirancang oleh Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai wali kota Bandung. Cukup mengesankan bahwa aksitek yang dahulu merancang masjid ini kini meresmikannya dengan kedudukan sebagai gubernur. Nama Al-Jabar dipilih karena mengandung banyak makna. Jabar bisa diartikan sebagai singkatan dari Jawa Barat. Namun Al-Jabar utamanya adalah salah satu asmau husna yang mempunyai makna yang maha berkendak. Al-Jabar artinya kehendak Allah yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Semua makhluk tunduk kepada apa yang dikendakinya karena kekuasaan dan keagungannya bersifat mutlak. Masjid Al-Jabar dirancang dengan 27 pintu yang melambangkan 27 kabupaten atau kota di Jabar. Pada setiap pintu tersebut terdapat ukiran batik yang berbeda-beda sesuai kekhasan masing-masing daerah. Daya tampung masjid ini sekitar 20 ribu jamaah untuk lantai bawah. Sedangkan lantai atasnya yang mayoritas dipergunakan untuk jamaah perempuan mampu menampung hingga 3 ribu orang. Area alun-alun ini juga dapat digunakan untuk sholat karena sudah dipasang garis saf yang bisa menampung hingga 20 ribu jamaah. Jadi secara total kapasitas masjid ini adalah 50 ribu jamaah. Ini adalah tempat wudhu yang terletak di pekarangan atau alun-alun masjid. Desainnya mengandung usur gaya Usmania. Dan gaya Usmania ini juga terlihat pada bagian-bagian lain dari masjid termasuk interiornya. Nah kalau ini tempat wudhu yang terdapat di dalam masjid. Kita wudhu dulu sebelum naik untuk bergabung dengan jamaah lainnya. Sallu alaihi wa assahirinah. Dan memilih dan uji pementeri ada paman terpanjang di Indonesia, paman kota terpanjang yang menceritakan cerita 25 Rasul dan Nabi dalam sejarah istat. Ada pulang di ikan kaus Nabi Yunus di sebelah kanan saya. Ada perahu-perahuan Nabi Yunus di sudut sebelah kanan saya juga. Sehingga kami harapkan orang datang ke sini bermunajan, bersolawan, bersolat, pulangnya dapat ilmu tentang kesejarahan, kemudian pulang bahagia. Bangunan-bangunan kecil berwarna cokelat mengkilat itu adalah tempat penyimpanan Musaf Al-Quran seperti yang biasa kita temukan di Mekah atau Madinah. Jumlahnya ada 12 sesuai dengan jumlah cabang ilmu dalam bahasa Arab. Bangunan-bangunan tersebut juga berfungsi sebagai penyembur udara dingin agar jemaah merasa nyaman beribadah. Sekarang kita keluar dulu untuk melihat pemandangan alun-alun dilihat dari teras masjid. Sebagai arsitek Ridwan Kamil telah banyak merancang masjid di berbagai daerah. Biasanya desainnya unik dan menarik. Di antaranya adalah Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan pada Larang. Masjid Akbar Banyumas Masjid Agung Pangkal Pinang Bangka Belitung Masjid Raya Al-Ashar Sumarekon Bekasi Masjid Baitur Rahman Merapi di Jawa Tengah Masjid Jami Darussalam di Tanah Abang, Jakarta Pusat Masjid Asmau Husna di Kelapa II, kawasan Gading Serpong, Tangerang Masjid Al-Safar di kawasan Res area To'o Cipularang KM 88 Masjid 99 Kubah di Makassar Masjid Raya Sumatra Barat Termasuk Masjid di luar negeri yaitu Masjid Syaikh Ajin di Gaza, Palestina Menurut Ridwan Kamil tadi, masjid ini akan lebih menonjol keindahannya jika dilihat pada malam hari Oke, kita tunggu sampai malam untuk mengambil beberapa gambar Nah, teman-teman, berikut pemandangan Masjid Al-Jabbar pada malam hari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!